Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tema hari ini adalah Hineni Terambil dari Yesaya pasal 6 ayatnya ke 8 demikian Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku Maka sahutku ini aku putuslah aku Demikianlah firman Tuhan Kata Hineni adalah singkatnya ini aku Sebuah kata yang punya makna kuat Hineni bukan sekedar kalimat santai atau kalimat percakapan yang digunakan di dalam keseharian Tetapi makna yang lebih luas adalah ini aku Buddha Karena aku cinta kepadamu aku akan melakukan apapun yang engkau perintahkan Tidak karena terpaksa tetapi karena cinta Bahkan kata Hineni ini diucapkan sebelum budak itu tahu apa yang akan diminta oleh Tuhannya Dalam kisah Yesaya pun Yesaya mendengar suara Tuhan dan bertanya Siapakah yang akan kuutus siapakah yang mau pergi untuk aku Tuhan tidak langsung menyebut nama Yesaya Karena Tuhan ingin tahu hati Yesaya Apakah Yesaya akan sebut nama orang lain atau dirinya yang mau melakukan perintah Tuhan Karena cintanya kepada Tuhan Bahkan Tuhan juga tidak menyebut secara jelas dan tegas apa saja yang harus dilakukan Ini adalah sebuah pernyataan yang kuat Yaitu sebuah kesiapan, kesediaan, ketaatan total untuk melayaninya Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan Pada kisah Adam Ketika Tuhan mencari Adam Apa jawab Adam Aku mendengarmu, aku takut dan aku bersembunyi Kejadian 3 ayat 10 Adam tidak menjawab Hineni, ini aku Tetapi pada kisah Abraham Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan Dia menjawab seperti jawaban Yesaya juga Hineni Dan itu terbukti Ketika Tuhan meminta Putra tunggalnya Isaac Yang sudah ditunggu begitu lama Untuk dikorbankan Dia tidak segan-segan untuk melakukannya Walaupun akhirnya Dicegah oleh Tuhan Dan kemudian Tuhan menyediakan Menggantikan Dengan seekor domba jantan Tuhan menghargai Abraham dari kesungguhan hatinya Menjawab Hineni Dan itu ia berpikir dengan apa yang ia lakukan Sesuai dengan kata Hineni Tuhan memberkati Abraham dengan berlipah Tuhan pula berjanji kembali Bahwa keturunan Abraham akan dibuat menjadi sangat banyak Bagaimana dengan kita Ketika kita dipanggil oleh Tuhan Apakah kita seperti Yesaya Ataupun Abraham Ataupun Adam Persiapan jawaban apakah yang akan kita buat Semoga jawabannya adalah Hineni Tuhan memberkati kita Amin